Kasubak Aset dan Rumah Tangga DPRD Provinsi Jambi mengundurkan diri dari jabatannya buntut dari kecelakaan mobil dinas DPRD Provinsi Jambi. Mobil dinas yang dikemudikan oleh anaknya mengalami kecelakaan saat membawa seorang penumpang tak berbusana. Pengunduran diri Kasubak Aset dan Rumah Tangga DPRD Provinsi Jambi dibenarkan oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto. Kasubak Aset dan Rumah Tangga DPRD Provinsi Jambi ini juga sudah meminta maaf karena lalai dalam penggunaan kendaraan dinas hingga menyebabkan kegaduhan. Mobil dinas DPRD Provinsi Jambi yang dikendarai anak Kasubak Aset dan Rumah Tangga DPRD Provinsi Jambi karena Risna ringsek setelah mengalami kecelakaan pada Jumat dini hari. Bahwa ibu Kasubak Rumah Tangga DPRD Provinsi Jambi Artinya insya Allah sudah ada PLT Kasubak Rumah Tangga DPRD Provinsi Jambi itu sementara. Mobil dinas milik DPRD Provinsi Jambi menabrak tiang papan reklama di Jalan Soekarno-Hatta, Kejamatan Palmerah, Kota Jambi pada Jumat dini hari. Mobil inventaris DPRD yang seharusnya untuk pimpinan dewan ini justru dikemudikan seorang pelajar SMA yang diketahui merupakan anak Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Aset DPRD Provinsi Jambi, Kadarisna. Dua orang luka-luka akibat benturan. Satu penumpang perempuan mengalami patah kaki akibat kecelakaan. Polisi masih menyelidiki kasus ini dan mengusut penggunaan mobil dinas oleh anak di bawah umur. Akibat kejadian ini, Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Aset DPRD Provinsi Jambi mengundurkan diri dari jabatannya. Tim Liputan Kompas TV